Dia pemerintah sebanyak 263 siswa pendidikan dan pembentukan Bintara Polri Kelompang 2 Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jambi melaksanakan upacara penutupan, pelantikan, serta pengambilan sumpah pada KPS 21 Desember pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartono. Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartono pada Kamis 21 Desember 2023 memimpin upacara penutupan, pelantikan, dan pengambilan sumpah pendidikan dan pembentukan atau diktubah Bintara Polri Tahun Anggaran 2023 bertempat di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Jambi. Pada prosesi upacara tersebut, Kapolda Jambi melantik sebanyak 263 Bintara Polri Kelompang 2 tersebut. Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah pejabat utapa atau PJU Polda Jambi. Di antaranya Irwasta Polda Jambi, Kombes Pol Janus Perlindungan Sirega, Kepala SPN Polda Jambi, Kombes Pol Edi Setianto, serta para pejabat utama Polda lainnya. Kapolda Jambi membacakan amanat Kalimdiklat Polri, Komjen Pol Purwadi Arianto. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa dengan berakhirnya program pembentukan ini, maka Polri telah berhasil menambah personil kolongan pangkat Bintara dan Tampaba sebanyak 15.419 orang. Jumlah ini terdiri dari 14.771 polisi laki-laki dan 648 polisi wanita. Jumlah tersebut terbagi dalam 13.226 Bintara Polri tugas umum, 500 Bintara Primob, 100 Bintara Polair, 1.419 Tamtama Primob, dan 96 Tamtama Polair. Lebih lanjut disampaikan program pendidikan ini tentunya menjadi aspek penting untuk menunjang pelaksanaan tugas Polri, agar lebih optimal melalui penambahan jumlah personil. Diharapkan penyebaran pelayanan publik semakin meningkat, dan keadilan polisi di tengah lingkungan sosial akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara dan Tamtama Polri gelombang 2 Tahun Anggaran 2023. Dengan menakhirnya program pendidikan pembentukan ini, Mapa Polri telah berhasil menambah personil golongan pangkat Bintara dan Tamtama sebanyak 15.419 orang. Jumlah ini terdiri dari 14.771 polisi laki-laki dan 648 polisi wanita. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 13.226 Bintara Polisi Tugas Umum, 500 Bintara Bimok, 100 Bintara Polair, 1.497 Tamtama Bimok, dan 96 Tamtama Polair. Di akhir acara penutupan dan pelantikan tersebut, dimeriakan dengan berbagai atraksi dan unjuk bakat oleh para Bintara SPN. Terima kasih telah menonton!